Meski pemerintah kami sepetang menentukan satu syawal 101444 Hijriah jatuh pada Sabtu 22 April, sejumlah umat muslim di Indonesia telah melaksanakan lebaran lebih awal. Ya, seperti pengikut tarekat Syatariah di Nagan Raya Aceh dan Jamaah Aulia Gunung Kidul Yogyakarta yang telah melaksanakan sholat Idul Fitri dua hari lebih awal, yaitu pada kamis pagi. Berbeda dengan pemerintah yang melalui sidang isbat pada kamis sore hingga petang menetapkan satu syawal 1444 Hijriah jatuh pada Sabtu 22 April 2023, umat muslim pengikut tarekat Syatariah Habib Muda Senangan Pelekung di Kabupaten Nagan Raya Aceh menggelar sholat Idul Fitri satu syawal 1444 Hijriah lebih awal pada kamis pagi. Lantunan takbir menyambut Hari Raya Idul Fitri terus menggema di Masjid Desa Pelekung. Pengikut tarekat Syatariah menetapkan satu syawal berdasarkan hisap atau bilangan lima yang dilakukan oleh sejumlah ulama pengikut Habib Muda Senangan. Tarekat Syatariah diperkenalkan oleh Abu Habib Muda Senangan dan telah diikuti sejak 200 tahun silam. Masih dari Pulau Sumatera, Jemaah Tarekat Naksabandiyah di Sumatera Barat juga menetapkan Hari Raya Idul Fitri satu syawal 1444 Hijriah jatuh pada kamis 20 April 2023. Ratusan anggota tarekat Naksabandiyah di Kota Padang, kamis pagi serentak melaksanakan sholat Idul Fitri di Surau Baru di Kecamatan Pau. Ratusan anggota Jemaah Tarekat Naksabandiyah memenuhi ruang surau untuk mengikuti sholat Idul Fitri berjamaah. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di Surau Baru Pau berlangsung khidmat dan khusyuk diawali dengan lantunan takbir oleh seluruh jamaah. Penetapan awal bulan syawal Jemaah Tarekat Naksabandiyah di Sumatera Barat ditentukan berdasarkan kalender Jemaah Tarekat Naksabandiyah, metode hisap dan rukyat, dalil, jimat, serta kias atau penghitungan berdasarkan jatuhnya Ramadan dan Idul Fitri pada tahun lalu. Metode penghitungan ini sudah dilakukan secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam. Pemandangan serupa juga terjadi di desa Giri Harjo, kecamatan Kapanewon Panggang, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Di mana Kamis pagi ratusan Jemaah Aulia melaksanakan sholat Idul Fitri lebih awal. Pelaksanaan sholat Id sesuai dengan perhitungan kalender Jemaah Aulia. Mereka meyakini Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 jatuh pada Kamis 20 April. Total ada sekitar 350-an orang lebih di desa Panggang yang merayakan Idul Fitri lebih awal. Rangkaian acara Hari Raya Idul Fitri ini pun sudah dimulai pada Rabu Malam dengan takbir keliling. Tim Liputan CNN Indonesia